Hai Anu Kapungkur ngagaduhan Makam Ciambar Teh Anu Hari ini Kapungkur ngagaduhan Tanah Kapungkur Mah Aki Aki Ayah Tala Ayah Tala Eta-tete karuhun pajinya Leluhur Pak Haji gitu nya Oh Gagaduhan tempat Eta-teteh Masyarakat tempat Eta-teteh Ayah Tala Naminate Ayah Tala Ayah Tala Yang Ming Tala Ming Tala Eta-teteh Ini ngagaduhan tempat Makam Ciambar Eta-teteh Eta-teteh Terus dari meren upami ayah namah dihibahkan panggintannya Aku Ayah Tala Eta-teteh Kapungkur Mah Cana Nyaryosken Anu Jantan Mantu Nanya Mohon Ya mah Cana Saya Aki Ngarjariahkan tanah Sarebu meter Ker Mayit Oh Ayah Tala Eta-teteh Ayah Tala Eta-teteh Entai Eta-teteh Eta-teteh Gedeh Kettingali waktu isu kuring muka jandela Dilebah kidul sukabumi sahanda penana Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat siang sahabat youtube Jumpa lagi bersama Kang Acit channel Masih diberita dan informasi Tolbo Cimi terkini dan terbaru Oke sahabat youtube kembali Saya akan mengudara Dan memberikan informasi tentang progres Tolbo Cimi Kita akan melihat Pengerjaan di lokasi Makam Ciambar ya Tepatnya diantara Kampung Arca Dan juga Kampung Ciambar Kolot Yaitu Di lokasi makam Ciambar yang sedang dikerjakan Tapi sebelum lanjut Seperti biasa Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepada sahabat semua yang selalu stay tune Dan selalu Melihat progres Tolbo Cimi Dan mendukung progres Tolbo Cimi Sukses dan segera Terpakai oleh kita semua ya Terima kasih banyak Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Dan bagi sahabat yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan juga menyalakan notifikasi loncengnya Agar Anda membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini Dan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak Jika sudah Mari kita lakukan pantauan ke lokasi yang sedang dikebut Yaitu di lokasi makam Ciambar Tersalah kolot bahelak mereng arana Dua kecap sukarejen bumi Oke sahabat sebelum kita pantau Pengerjaan yang ada di lokasi makam Ciambar Kita akan melihat dulu ini di lokasi kampung arca nih Bagaimana pengerjaan yang ada di lokasi ini Ini adalah lokasi kampung arca ya Dimana disana sedang dilakukan untuk memadatkan dan siap dilakukan pengecoran Dan sekarang kita berbalik ke arah lagi aja Ke arah sukabungi ya Untuk melihat pengerjaan di lokasi makam Ciambar kolot Oke sahabat inilah lokasi makam Ciambar kolot yang sedang dikerjakan tuh Dan terus dilakukan pengerjaan dan terus dilakukan pembentukan untuk membuat jalur ya Dimana kita sekarang berada di atas jembatan Cipamuti Sedangkan kesananya itu adalah mengarah ke arah sukabumi sudah dicor Sedangkan ke arah Bogor juga atau mengarah ke arah kampung arca juga sudah dicor ya Dan terputus di lokasi ini lokasi makam Ciambar Dan saya juga punya penuturannya tentang silsilah dari makam Ciambar ini Bersama saya ada Bapak Haji Rojak Dimana beliau adalah salah satu keturunan dari yang memiliki makam Ciambar kolot ini sebelumnya Atau beliau adalah tentu saja pewaris dari lokasi makam Ciambar ini Mari kita saksikan saja penuturan dari Pak Haji Rojak Sambil kita melihat progres yang ada di lokasi ini Ya serang Pak Haji Assalamualaikum Pak Haji Puntun Aduh Serang Pak Haji naonnya Paj Rojak Nah ya Pak Haji Rojak Orang Ciambar kolot aslinya Pak Haji Yete nyaita keturunan anak anu ngagaduhan makam Ciambar Anu sebelumnya Pak Haji Nah jadi itu itu karuhuna Pak Haji Iya Oh jadi Eh tetap Pak Haji Salah Resna Upamikinnya Eh jalan tol yang Untuk jantan Tah Eh wasyati Pak Haji Mungkin kange anu Pengguna jalan Tah Kuskuma Pak Haji Biasa waya Atan api Kuma Kedaya kasopanan Atan api kuman Biasa waya Biasa waya Atan api upamia Malah Diiswalkan Pak Naon Anu Tempala Anu Oh Anu Anu Kapungkur ngagaduhan makam Ciambar Tuh Anu Hari ini Kapungkur ngagaduhan Anu Kapungkur mah Aki Aki Ini Aki Ayah Talak Ayah Talak Nah Ayah Talaknya Pak Haji Ete te karuhun Pak Haji Nya Leluhur Pak Haji Ketunya Oh Ini ngagaduhan tempatnya Tete Ini masyarakat Tempatnya Ayah Talak Naminate Ayah Talak Ayah Talak Oh Biar asalamah Jadi itu jadi kecara ku istri Mohon Ayah Talak Yang ming talak Ming talak Oh Ete te nunggagaduhan tempat makam Ciambar Ete te Teras deh Meren upami ayah namah Dihibahkan Pengintannya Aku ayah talak Ete te Ini kali Aku bahasanya Ayah Hibahnya Eka Pungkur mah Cenanya Riosken Anu Cantu Nanya Mohon Akimah Akimah Gaji Mukhtar Teputera Ayah Talak Gaji Mukhtar Mohon 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 Ete te Cenanya Perfungsi Rioskening Mang Mereka Saya Akimah Ngajari Ayah Gen tanah Sarebu Meter Ker Mayit Oh Ayah Talak Ete te Itu Ayah Tadi Tadi Nama Oh Oh Nama Nama Hibah Tengah Sanang Mohon Dicatot Nya Oh Oh Ayo Tama Merenal Mencik Ayah Hibah Gitunya Mencik Bahasa Ayah Hari Tama Ayah Hibah Tata Pagi Upamidi Etang Salerus Nama Etate Se Sabarah Makam Tata Nama Ayah Oke sahabat, sambil kita mendengarkan penuturan dari Bapak Haji Rojak Kita sambil menuju ke lokasi kedua Yaitu lokasi jembatan Kaki Tiga Ya di antara desa Ciambar dan juga desa Cibunarjaya Kita akan melihat progres yang ada di lokasi tersebut Si makam, ya ciri enak gitu Panetan itu si makam itu di Biotak, Kupala Wijak, Biotak, 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 Biotak Jadi si makam-makam itu memang si batu-batu itu diangkat ke sisi Dapan disebutkan ke ahli teropong, jenisnya ke ahli itu Pak Haji seserah dirinya sahabarah hijit Pak Haji anu anu saya ingat Pak Haji lah selain leluhur Pak Haji ming telah serang ayah talak Pak Haji mah dirinya menurutnya asad ayana mudah-mudahan ayah talak serang ming telah khusus serang umum kareng-reng anak-anak diangkat segala rupa dosa nasing dicangkan gitu Pak Haji jadi makam Ciambar leluhurna Bapak Haji anu pertama ngahibahkan makam Ciambar kalau nyetak ming telah serang ayah talaknya jadi untuk para sahabat yang nantinya suatu saat tol bocim ini selesai mudah-mudahan kalau lewat bacakanlah Al-Fatihah terus dihisalkan ke ayah pala sama ming telah ayah serang Pak Haji Rojak ya turun Pak Haji-nya karena waktu senanya Assalamualaikum ya orang suka bumi hoyongin terang itulah penuturan saya bersama Bapak Haji Rojak keturunan dari pemilik yang pertama kalinya menghibahkan tempat atau lokasi ini untuk pemakaman warga yaitu makam Ciambar oke kita lanjutkan lagi pantauannya oke sahabat disini adalah ujung dari pengecoran dari mulai makam Ciambar ya terputus disini cuma disini sudah mulai dikerjakan lagi ya Alhamdulillah mari kita dekati dan mari kita pantau saja bagaimana kondisi sekarang di lokasi ini mari kita pantau ini adalah ujung dari pengecoran seperti saya harus mendekatkan lagi ujung pengecoran ada disini terlihat sudah bersiap untuk melakukan lagi pengecoran dan kita masih menuju ke lokasi berikutnya yaitu lokasi ini adalah jembatan kaki tiga yang ada di kampung Ciambar Rokelot dan kampung Selawigirang dan kita akan pantau pengerjaan yang ada di lokasi ini dimana kita telah melihat pengerjaan yang ada di nah ini adalah ujung dari jembatan kaki tiga terlihat ini bekas hujan dan kita akan melihat ya oh ternyata rigid papemen sudah bersiap ya disini sepertinya ini mau melakukan pengecoran di lokasi ini mudah-mudahan ya jadi pengecoran memang sekarang bertambah selain dari lokasi kampung campar kolot juga disini juga sepertinya mau dilakukan pengecoran tepatnya di kampung Selawigirang desa Cibunarjaya kecamatan Laci Ambar Kabupaten Sukabumi mari kita lihat ke depannya seperti apa nah ini lihat ya ada satu eskapator yang sudah bersiap disini dan melakukan pengerjaan dan sepertinya disini sudah siap untuk dilakukan pengecoran bunah-bunah saja mari kita dekati saja seperti apa kondisinya oke lihat banyak sekali oh ini mau melakukan pengecoran untuk pembatas jalan jadi pembatas jalan di lokasi ini sudah mulai dikerjakan mudah-mudahan saja ya oke sekarang kita lihat ke depannya ini adalah mengarah ke arah Sukabumi langsung atau mengarah ke desa Cibunarjaya ya kita balik lagi ke arah Bogor nih maaf putarannya terlalu kencang jadi jadi yang bisa saya laporkan poinnya bahwa disini sudah ada tiga pengerjaan yaitu di lokasi makam Ciambar kemudian ada ini persiapan untuk melakukan pengecoran dan juga pemadatannya di ujung dari jembatan kaki tiga kemudian ada pengerjaan persiapan pengerjaan di kampung Selawigirang gitu ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan oke dan mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini di dalam melihat progres Tolbo Cimi tahap dua dimana kita telah melihat di tiga lokasi pengerjaan yaitu di lokasi makam Ciambar yang sedang digenjot kemudian ada di lokasi kampung Ciambar Kolot dan juga ada pengerjaan di lokasi ujung dari jembatan kaki tiga mudah-mudahan progres ini segera terselesaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang selalu stay tune di channel ini dan menonton video sampai akhir dan bagi anda yang suka silahkan untuk menekan tombol subscribe like, komen dan juga mungkin anda share link videonya ke teman-teman anda di medsos yang lainnya saya ucapkan terima kasih banyak akhir wakalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih